Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, malam ini dalam perjalanan untuk mengantarkan Devi Apa bukan mengantarkan, lebih tepatnya kita menitipkan Devi di Yayasan Al-Fajar Basri Kenapa kita titipkan, dikarenakan tim lapangan seperti aku dan yang lainnya termasuk Tete Lagi benar-benar sibuk untuk membantu orang-orang yang di lapangan Dan untuk Devi kita mau titipkan di rumah aman ataupun di rumah gitu tuh ya Dia punya pemikiran dan curigaannya berlebih banget sama tim kita yang di rumah Jadi dia kayak gak suka gitu ya sama tim-tim yang di rumah Pokoknya dia selalu mintanya, pengennya bareng sama tim kita ataupun sama aku Jadi dengan berat hati kita harus titipkan Devi nya dulu di Pak Haji Narsan Oke sekarang kita masih dalam perjalanan Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan kita Devi kenapa sih? Kenapa apanya? Letek Oh tadi aku lagi ngobrol sama Ais nih tiba-tiba kayak cemburu gitu Enggak aku kan mati rasa sama cowok Sambil cemburu, ngeletek Lakinya kebawah Mati rasa ya? Iya Kok bisa mati rasa kenapa? Ya karena cowok brengsek Kamu emang cowok brengsek ya? Kamu tau sih? Aku gak tau baik Ngeletek Ngeletek Apa aku ngeletek katanya? Ngeletek itu benci ya aku benci sama kamu Ngeletek Oh gitu Kamu ngomongin jelas aku kan gak paham Ngeletek Nantinya kamunya tersinggur ngeletek Tersinggur 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 Kok benci sama aku? Emang aku kenapa? Ya karena kamu ngina terus ngeletek Emang kamu kok kapan ngina Devi? Aku gak ngeletek Bukan ngina sih tapi bikin aku sakit Sakitnya kenapa? Enggak ngeletek Yaudah aku minta maaf sama Devi Oh gak mau ah ngeletek Oh Ya aku kan maaf Buktinya yang tante itu aja udah aku maaf Ya udah berarti ini aku yang minta maaf Ya udah aku juga sudah minta maaf Ya jangan GR Jangan GR aku marah ngeletek Tuh Katanya jangan GR aku marah Tapi tiba-tiba ngeletek Kata Devi kalo ngeletek itu bahasanya Artinya benci Aku benci sama Tapi Tapi Menghibur Tapi Tapi suka ngerayu mulu Ngeletek Benci? Benci ya? Iya Benci-benci tapi suka ya? Enggak udah tua Masih suka rayuannya Kayaknya iya ya Jangan-jangan disitu Situ ingat Oh tau aku Kalo emak Ais nih gimana? Ketau Aku Seru Ehhh Kayaknya bener ini Badit cemburu Enggak biasa aja emang keliatan Iya Iya Tidak Abis aku lagi ngobrol berdua tiba-tiba kayak JELES gitu ya Ais JELES Aku baru kenal jelas gimana ngeletek Kalo suka ya suka aja Kalo suka ya suka aja Enggak Hai semuanya cemberutnya kita kok suka cemberutnya dari mananya enggak dari tadi enggak cemberut gara-gara siapa sih yang bikin bete sama cowok nggak tahu nggak cowoknya siapa sendiri nggak tahu siapa kau bisa sebenci itu sama cowok sampai mati rasa gara-gara siapa cara cowok bengsek semua cowok sama semua cowok sama semua cewek itu brengsek berarti semua cewek berhasil juga enggak dong cewek kan realistis butuh duit terwakilin banget lagi ya Allah atas dululah aku masih ngeletet sama tante teh karena aku udah minta maaf ya udah minta maaf juga kamu nya itu bikin sakit hati emang bikin sakit hati kenapa oh bikin sakit hati bikin cemburu bukan ya omong aja ya emang kamu mana aku urmanya nanti cinta loh jangan cemburunya eh cemburunya siapang letek terus bencinya sama aku kenapa sebabnya ya karena tak tete ngomongin terus aku aku enggak suka ya aku ngomongin Devi kan enggak ngomongin aku yang enggak bener apaan tadi ditelepon di sosial media di segala macem haa kayaknya mimpi nih Devi mimpi nih iya mimpi kayaknya iya ya karena tante main hape mulu tete main hape mulu kapan kan aku tadi bobo sebentar ngeliatin Facebook Instagram sebulan macam jadi aku mikirnya kayaknya lagi ngomongin Devi enggak enggak ada aku tadi buka Instagram juga sama Facebook lagi nyari info soal buat minta apa bantu orang bahkan banyak banyak info dari orang-orang seperti itu ya udah info orang-orang yang minta dibantu itu melalui sosial media bukan ngejelek-jelekin orang di lewat sosial media ya pokoknya ngejelek-jelekin saya ya tidak papa saya emang ada terhibur di jelek-jelekin oh enggak ada aku enggak ngejelekin Devi siapa yang ngejelekin Devi oh seperti itu aku kan sayang sama Devi aku kan sayang-sayang goro bohong iya kan kok sayang-sayang bohong iya goro kan enggak kan kita udah janji kemarin di saat perjalanan dari Samayu oh seperti itu iya aku bakal jagain Devi disini aku anggap Devi jadi adek aku termasuk yang lainnya kayak adek aku kan baru kenal sama tete adek-ade gimana ya ya emang apa salahnya kalau jadi adek ya kan katanya kalau baru kenal jangan sok kenal gitu ya enggak gitu juga kemarin itu seharian udah satu mobil bareng terus iya tapi marah-marah terus kan 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 kok marah-marah terus kok lupa ya orang aku ngenangin Devi aku enggak lupa ya dari makan aku dicemburutin dari minum aku dicemburutin sama siapa? dilihatin terus ya sama tante tante kayak enggak suka sama aku ya udah aku dicemburutin lagi kok berpikirnya kayak gitu kan aku malahan Devi pas minta mie ayam aja aku kasihin kapan minta mie ayam? kemarin kan kita lagi perjalanan dari Indromayu tapi kan kita sempet berhenti makan sekarang masih benci ya sama mbak udah minta maaf aku bingung pusing mau makan nih kempong oh lapet aku ngerti aku ngerti sih aku ngomongnya kempong-kempong apa yung lapet iya yaudah kalo ngerti tuh Ais nih mau ngomong lihat dulu mukanya muka teteh lihat kok mereng ya aku masih gak suka jadi kok gitu aku kan tadi kita udah bikin seblak bareng makan bareng iya aku suka seblaknya tapi kurang kurang apa? kurang banyak teteh sih gak ngerti aku kan malu oh maaf bukan suka seblak oh suka banget nanti kita bikin lagi ya enggak A udah gak bosen oh udah gak bosen eh bosen ya aku maaf ya aku ini gak pengertian ya gak peka ya iya cuak mulu A benci kamu yang perhatiannya sama yang lain masa ya Allah kenapa sih semua pasien aku di saat aku ya posisinya lebih deket sama yang ini lagi ngurusin yang ini katanya yang satunya bilang masih aku lebih berhatiin sama ini kayak aja iya lah aku kan cemburuan orangnya oh gitu iya iya maaf ya tadi aku fokusnya sama Aji segala sama yang lain ya iya sama Aji terus sana jangan sama aku saat aku lagi sama buneneng sama Vera Aji yang cemburu tuh buneneng juga cemburu aku sama dia ya Allah iya maaf ya sayangnya ah jangan sayang-sayang lah aku gak mau di pinggir saya berdoa yang baik-baik terus makanya berpikiran positif jangan selalu negatif biar bisa tapi cowok gitu gak mungkin bukan gitu gak mungkin dapet cowok gak mungkin eh gak ada yang gak mungkin loh ya kan saya gak mau mati rasa lagi ngeletet Pak Devi mau makan pakai makan apa terserah kamu lah eh terserah teteh jangan gak sopan deh iya ya biasanya kan tidak aku kan sering memperhatikan orang yang tidak sombong ya oh iya 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 awas jangan jangan aku tidak sombong ya iya sedikit tidak sombong tapi sombongnya setengah doang kalau Aji sih iya sombongnya semuanya itu karena aku gak pernah diperhatiin sama Ais nih Aisnya sih buka maji ya itu Aisnya enggak boleh kayak gitu kan kemarin udah janji menjagain Devi ya kemarin pasti jalan Aisnya itu iya Oh yang pas kita berangkat dari rumah Devi emang dia ikutan pas ke rumah saya ikut kok enggak 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 ganteng biasa saja pura-pura dilubahin nggak enak kan dilubahin ya ya sama aja terus yang ganteng yang mana nggak ada yang ganteng biasa aja ah belum ketemu hari ini kalau ketemu hari kayaknya bakalan ini kenalan apa jadi jadi setan pencet hari hari apa hari nasi hari siang bolong ada ada salah satu temennya Ais nih namunya Ahari Iya dia cowok tapi nggak ganteng kan Oh ganteng banget kayak pangeran Arab aku aku nggak sukanya yang begitu ya Oh sukanya yang lokal apa aja kayak apa aja padanya kalau dia dalam pajar Oh iya kalau berdukit pasti menghina eh enggak nggak bakal menghina pasti sayang sama Devi semua kan kemarin udah aku bilangin semua tim Tenofi baik-baik bakal menjaga Devi nganggap ada sih kayak adiknya kemarin aku udah sampein seperti itu aku mau makan dulu sama siapa makan sama Teteh sama yang satu ini pakai tau tempe ya yang dua karena Bapak Bapak siapa Bapak siapa siapa yang aku Lelen mau pakai ini oke pakai aku entuh kok 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 ah nggak tahu siapa ya Oke guys kita makan dulu ya karena devinya juga udah lapar kata aku juga udah lapar semua timnya tidak tahu temen ini oke ikutin terus perjalanan kita bye bye def kerja katanya dadah Pertama bener-bener sensitif banget ya kalau ini nggak ngerasa ngerasanya banyak lebih curigaan itu ke orang orang kita tetap aja kayaknya sini saja dia ngerasa nggak disukain gitu jadi ntar suka marah-marah awal-marah dia sendiri berapa sendiri eh sayang sama Tante kenalin namanya siapa sayang Devi oh Devi dari mana sayang oh iya foto dulu yuk yuk apa dulu yuk, tante gajak foto bareng dari sana yuk sama aku, aku juga foto sama ini gaya lagi, tuh kak Ais nih, Ais nih fotoin gak berasa ya? gak berasa, mau yang berasa? siapa yang bilang Defi gila? gak ada kan dari tadi, kemarin tuh ngomong Defi gak gila, Defi cantik Defi kan mau tidak ada di sini kita kan ada perlu, katanya Defi mau ikut kita kerja ya? gini-ginilah percaya kita ya Ais nih ya yuk pulang ya nanti dulu, kan biar tau sendiri kayak kemarin aja malem, pulangnya malem banget ya kan? selalu pulangnya begitu kita mah ikut sama tante dulu sebentar nanti aku sana enggak, aku makan pete aja sama aku ayo tapi gak mau di sini ah enggak, kok ada perlu, ada urusan kalau di sini kok kabur ngapain kabur-kaburan ya tantenya jahat kok tantenya jahat kok tantenya jahat tenteng enggak kan di sini kita ada urusan kok jahat sih? masa aku mau di itu ini orang gila enggak mah enggak lah enggak lah beda iya beda bang sumpah itu doang yang digigit iya ini doang yang digigit cuman perut tadi sempet ketekan baju kan bener-bener di puter-puter sama dia sampe nyesek banget cuman yang kaget ini tiba-tiba makin digigit teh maaf aduh ah digigit dikit si biru tuh kirain gak bakal senamuk gitu gigit hah gigit tuh si bapak juga kena gigitan lagi ya Allah gitu ini banget ya ganes banget pusat Allah lihat si bapaknya juga tuh pak sampe berdarah si bapaknya ya Allah gimana segitu badan belakang gede iya 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 setiap hari stand by itu makanya kita ngitipin Devi disini sementara Sumpah ngenyut Saya tarik kan Jadi bapaknya yang digigit Gigit saya dulu baru gigit mbak Sampai darahnya Tinggal bersinarah Semoga dia lebih tenang Setelah kita lagi bisa tenang di sana Dan dia bisa tidur, bisa istirahat Sekarang kita berjalanan untuk pulang Dan tadi itu dengan berat hati Karena kita harus membantu banyak orang di luaran Kita harus kecewkannya Apa Devi sementara di Pak Haji ya guys Oke makasih untuk kalian yang mudah diikuti perjalanan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax